Oke, jadi sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mau bahas tentang materi transformasi geometri. Mungkin beberapa materi sudah kalian pahami semua ya. Tapi banyak yang request di materi ini karena banyak banget ya berjenis soalnya. Dan kebetulan rumusnya juga cukup banyak. Tapi tetap mudah dihafal kok ya. Rumusnya ada 13 ini nanti ya. Ada 13 rumus di transformasi geometri itu yang sering keluar di soal. Oke, langsung saja ya kita mulai. Karena hari ini sudah jam berapa ini? Jam 8 ya. Oke, jadi langsung saja kita mulai ya. Sebelum mulai penjualan hari ini, terima kasih kita berdoa agar ilmu yang kita bahas jadi diberkahi dan dirahmati. Berdoa mulai. Sudah selesai. Kita kasar screen sekarang deh. Nah, tetap. Tadi lama karena buat tabel ini deh. Jadi biar lebar di layoutnya ternyata. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah transformasi geometri. Dan contoh-contoh soalnya nanti ya. Nah, nanti kalau mungkin ya kita masih ada waktu itu, kita bisa lanjutin ke ada beberapa yang dikuas TPA tadi ya. Kita coba bahas beberapa soal TPA itu seperti apa ya. Tapi sebenarnya kita sudah pernah ya yang udah bibel dari kemarin-kemarin itu kita sudah pernah juga. Oke, jadi kita akan bahas tentang transformasi geometri. Nah, di sini yang D4 itu siapa, D? Ilham. Oh, dua ya. Oke. Oke, D4 ya. Dulu pas di soal QD4, aku nggak dapat tapi temanku dapat. Pas aku malah nggak dapat. Tapi pas di soal QD1, aku dapat, D. Pas di satu, aku dapat. Di transformasi geometri ini. Tapi aku pas di satu, nggak catat-catat soalnya-soalnya ya. Jadi kayak ada sudut-sudut gitu juga. Ada sinkosnya gitu juga. Di empat tahun malah nggak kebagian? Pas transformasi geometri ini. Mungkin temanku ya. Oke. Yang akan kita bahas adalah beberapa rumus yang harus kita ketahui tentang transformasi geometri ini. Karena nanti, soalnya itu sangat beragam. Dan terkadang transformasi geometri ini adalah lanjutan-lanjutannya ya. Jadi setelah ditransformasikan ke ini, terhadap X misalnya lanjut ke transformasi terhadap sumbu Y misalnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama, kita mau bahas tentang tipe transformasi ya. Tipe transformasi. Tipe transformasi. Ini hasil bayangan. Hasil atau namanya bayangan ya biasanya, D. Biasanya bayangan ini ada aksennya, D. Nah, ini aksen ya. Aksen. Terus yang sampingnya adalah matrix. Matrix transformasi. Yang pertama, yang pertama itu ada translasi. Nah, ini translasi itu menurutku termudah ya, D. Translasi itu menurutku termudah dari semuanya. Karena tinggal di jumlah. Translasi biasanya terhadap A sama B ya. Terhadap A sama B. Nah, di sini berarti bayangannya apa, D. Nah, jadi P aksen atau bayangan ya, misal kita nyebutnya itu P aksen ya. Bayangannya itu X aksen, Y aksennya adalah T aksen X plus A koma Y ya. Y plus B. Nah, ini deh P aksennya. Jadi, hasil bayangannya itu tinggal kalau ada titik X plus A Y plus Y plus B gitu aja ya. Berarti kalau sini apa? Matrixnya. Jadi, sini matrix transformasinya itu adalah A sama B. Nah, ini tinggal ditambah sama X gitu aja ya. Nah, nomor dua. Nomor dua ini adalah pencerminan terhadap sumbu X. Oke. Nah, pencerminan terhadap sumbu X itu ini gampang. Jadi, awalnya, awalnya itu P ya, Eric. Awalnya itu P ya. P ini, seperti ini, X koma Y. Jadi apa bayangannya? Oh, ini tadi awal ya. Semua ini awal. Bayangannya berarti apa? P aksen, itunya X koma min J ya. Di sini aku pakainya merah aja lah biar kelihatannya. Jadi, kalau terhadap sumbu X, jadi yang bayangannya itu Y-nya itu diminkan. Jadi, dikasih minus gitu ya. Jadi, kalau terhadap sumbu X malah kebalikannya Y-nya yang diminkan gitu ya. Lalu, matrixnya seperti apa? Nah, matrixnya seperti ini deh. Kalau Y-nya yang diminkan, misal seperti matrix identitas itu ya. Jadi, seperti matrix identitas kan 1, 0, 1 ya. 1, 0, 0, 1. Anggap saja miring ini X sama Y. Berarti Y-nya itu diminuskan. Berarti sininya minus. Matriksnya seperti ini. Karena nanti beberapa kebanyakan soal di transformasi geometri ini juga nyangkut ke matrix ya. Jadi, kalian harus tahu matrixnya juga. Bentuk matrixnya gimana. Nah, gitu. Nah, nomor tiga adalah mencerminan terhadap sumbu Y. Oke. pencerminan terhadap sumbu Y ini ya. Kayak yang pencerminan terhadap sumbu X. Tetapi apa? Y-nya. Yang di... X-nya ya. Kan kebalikan ya tadi. Berarti ini apa? X-nya yang diminkan. Ini dikasih minus. Nah. Ya. Dikasih minus berarti matrix transformasinya apa? Ya, kayak tadi kan matrix identitas ya. 1, 0, 0, 1. Matriksnya kalau X-nya yang diminkan kan sini berarti. Min-nya. Yang di atas ya. Gitu. Nah, yang keempat adalah... Nah, yang keempat. Yang keempat adalah pencerminan terhadap titik asal. Titik asal. Jadi, disini pencerminan terhadap titik asal. Biasanya apa titik asal itu, D? Tahu enggak? 0, 0. Ya kan? Titik asal itu kan 0, 0 ya. Terus apa? Jadi, awalnya juga ada PX gitu, D. PX, Y. Nah, berarti P aksennya apa? Bayangan ya aksen itu. Berarti apa? Titik asal. Kalau titik asal, dia semua diminkan. Kalau tadi apa? Dari atas tadi kan X-nya atau Y-nya yang diminkan. Kalau ini semua. Semuanya pakai minus. Berarti ini minus, ini minus. Otomatis matriks transformasinya apa? Ya, minus semua. Nah, gini. Gampang kan? Cara ngakilnya jadi urut gitu ya biar gampang. Yang kelima itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Tematis apa? PX, Y-nya. Adalah, P aksennya adalah. Kalau Y sama dengan X, berarti posisi Y-nya duluan ya. Y sama dengan X. Nah, berarti apa? Y, X. berarti matriks identitasnya gimana? Dibalik juga. Berarti posisinya dibalik. Matriks identitasnya. Berarti sini 0, 1, 1, 0. Gitu ya, cara ngakalinya. Lanjut, yang ke-6. yang ke-6 adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti ini tinggal dikasih minus ya. Tinggal dikasih minus. Berarti sama. Nah, kalau ini bayangannya apa? Berarti kalau bayangannya, kamu pakai ini doang, berarti dikasih minus kan? Semuanya ya. Y sama dengan min X. Berarti semuanya dikasih minus. Matriksnya gimana? Matriksnya juga dikasih minus. 0, min 1, min 1, 0. Ya. Lanjutkan. Nomor 7. Adalah, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Garis X sama dengan H, ya, deh. Nah, berarti apa ini? Awalnya itu diketahui X sama Y-nya aja. Berarti P aksennya adalah X-nya kan diganti H, ya, deh. Otomatis kayak rumus itu. 2A min B. Berarti kalau ini kan H, ya. Berarti 2H min X, gitu ya. 2H min X. Ini sendiri, loh, ya. 2H min X ini dikurung, ya. Dikurung lagi. Sendiri, kan. Yang miliknya X aja. Komah Y, gitu ya. Jadi, kan di sini X aja, ya. Yang diganti H itu X-nya aja. Berarti 2H min X, gitu ya. Nah, ini di sini tidak ada, ya, deh. Tidak ada matriksnya. Jadi, kalian cukup ngafalin bayangannya aja. Karena matriksnya nanti nggak ada. Gitu. 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 Nomor 8. Nomor 8 ini adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Terhadap garis Y sama dengan K. Kita ubah K aja, ya. Karena nanti nggak kayak X. Berarti ini apa ini? Y-nya, ya. Yang diubah matriks kayak tadi. Persis. Berarti kalau ini V aksen itu X, apa? 2K min Y. Ya, paham? Ini dikurung sendiri, ya. Nah, gitu. Matriksnya juga tidak ada. Berarti cukup pakai garis aja biar lebih gampangnya, ya. Nggak usah ngafalin matriks-matriksnya. Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9 ini adalah pencerminan terhadap titik A, B. Berarti keduanya, adik. Terhadap titik A, B. Nah, berarti apa ini? P, X, Y-nya. Ya, kayak tadi, ya. Apa P aksennya? 2 A min X. Kalau ini aku ubah A, ya. Kalau dia kan K sama H. Sama aja, deh. 2 A min X. Kalau ini, 2 B min Y, gitu ya. Komah gitu. Nah, paham kan? Sekarang nomor 10. Oh, ya. Ada nggak nih matriksnya? Juga nggak ada, ya. Nomor 10. Rotasi terhadap titik pusat, ya. Rotasi terhadap titik pusat. Titik pusat 0,0, ya. Tadi kalau ini. Jangan lupa, ini 0,0 ya pusatnya. Sejauh Teta berlawanan arah jarum jam. Sejauh Teta berlawanan arah jarum jam. Teta berlawanan arah jarum jam. Sini ya. Nah, jadi ini deh. Seperti ini, ya. Kalian kayaknya nggak usah ini, deh. Nggak usah hafal garisnya, deh. Bayangannya yang garis. Nah, karena mau dilungkan ya, yang garis. Mending aku saranin nggak usah dihafal yang garis, ya. Ini nggak ada aja. Tapi kalian harus hafal matriksnya. Karena sering keluar yang matriks itu. Jadi ini yang sering keluar. Cosin sin cos, ya. Cosin sin cos. Ada Teta-nya, loh ya. Teta-nya itu sudutnya. Sin cos. Jadi kayak apa deh ini? Kayak rumus. Kayak rumus penjumlahan dari peruangan trigonometri kemarin, tapi yang sin, ya. Yang sin A plus B atau amin B itu, ya. Makanya yang itu, ya. Kan itu kemarin itu sin cos, cosin. Kalau di sini cosin sin cos, gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 11 adalah rotasi terhadap titik pusat. Ada titik pusatnya ini, A, B. Ya, kalau titik pusatnya ada A, B. Sejauh. Teta. Berlawan arah jerum jam juga. Nah, di sini aku juga nggak nyaranin ngapalannya garis. Nggak usah dihafal. Yang penting kalian hafal matriksnya. Cos. Cos ya, sama ya. Sama ya. Cosin sin cos. Nah, tapi apa? Tapi di sini, setelah aku tutup ini, kalian harus ditambah kalikan dengan, ya. Kalikan dengan nggak apa sih, tau. Mana ya ini ya. Panjang banget, nih. Apa aku perkecil aja ya? Perkecil aja deh. Ya, jadi sini, set. Cos sin. Sin cos. Nah, terus dikalikan dengan X min A. Y min B. Nah, ditambah lagi. Ditambah lagi dengan apa? A sama B. Nah, gitu. Jadi, kalau ada pusatnya, intinya kalian kurangi dengan A sama B, lalu ditambah lagi. Ya, gitu ya. Ini perkalian dulu ya, tapi. X min A-nya. Perkalian. Yang nomor 11, yuk. Berapa? Eh, 11 lagi. 12 ya. Nomor 12 ini tentang dilatasi ya, deh. Dilatasi terhadap aku jadikan satu aja. Karena kalau 0,0. 0,0 adalah biasa, deh. Kalau dilatasi itu apa? Pasti dia itu ada K, ya, deh. Jadi, di sini ada ininya juga. K, 0, 0, K, deh. Yang gampang, ya. Kalau ini biasa. Berarti P X, Y adalah bayangannya itu KX, KY. Kalau ini matriksnya. Gampang matriksnya aja, deh. Berarti apa matriksnya? K, 0, 0, K. Jadi, K-nya nanti diteketahui, ya, deh. Didilatasi ini. Tetap nanti diteketahui, ya. Lanjut. Kurang 2 aja, kurang 1 aja sebenarnya. Jadi, ini dihapus aja. Mungkin nggak sih? Nah. Yang nomor 13 adalah dilatasi terhadap titik dengan pusat, ya. terhadap titik dengan pusat A, B, ya, deh. Kalau ini, kan pusatnya tadi 0, 0, ya. Kalau ini A, B. Di sini nggak usah kalian hafalin yang ini. Fokus ini aja, matriksnya. matriksnya adalah K, 0, 0, K. Tapi apa? Kayak tadi. dikalikan dengan X dan Y, ya. X dan Y, tapi dikurangi A, kurangi B, lalu ditambah apa lagi? A sama B. Sudah. Gitu. Jadi, rungusnya ini, deh, yang kalian hafalin, ya. Nih, kan? 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 Karena dulu pas STPN juga aku hamin berapa itu ngahfalin rungus ini? Langsung pas pengawasnya ngasih lembar orat-oratan itu aku langsung tak catat, ya. Langsung tak catat di kertas orat-oratan. Aku takut lupa juga karena saking banyak rungus, ya. Oke, gitu, ya. Coba yuk kita masuk, ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya seperti apa, sih? kalau transformasi geometri seperti ini, ya. Nih. Kita masuk ke contoh soal. Karena contoh soalnya nanti beragam, ya. Nomor satu. Nih, tentukan peta titik A itu 3,7, ya, deh. 3,7 yang ditranslasi oleh yang ditranslasi oleh min 2,5. Nah, ini apa menurut kalian? Jawabannya apa? Tadi kan aku sempat ngomong, ya. Kalau translasi itu dia cukup ditambah aja, ya. Kalau translasi itu cukup ditambah aja, nah, otomatis apa? Awal. Awal itu kalian selalu gunain ini. Aku selalu senang pakai matriksnya, sih. Jadi, ini bayangannya. Setelah itu urutannya, ya. Bayangan, matriks, kayak gitu. Sama awal. Bayangan, matriks, awal, gitu terus. Ini maksudnya apa? A sama B, kan? Langolasi-nya adalah A sama B. Dikalikan, atau ditambah ini? Kalau ini ditambah, ya. Kan cukup ditambah. Atau X sama Y dulu, lah. Ya, X sama D dulu. Biar urut. Kalau disini adalah A sama B. Tinggal ditambah aja, deh. Berarti gimana ini? Kan ini sebagai X awal, ya. Ini sebagai Y. Berarti, kalau ditranslasi cukup sini 3, sini 7, sama ditambah. Min 2 sama 5. Jadi, gampang. Berapa ini? Jawabannya. Tinggal ditambah. 3 min 2. 1. 7 plus 5. 12. Jadi, 1,12. Kalau translasi, translasi masih gampang. Karena cukup kalian tambahkan aja. Itu udah selesai. Sekarang, yang nomor 2, misalnya. Ini nomor 2 adalah titik. Titik K. Itu P, Ki. Ditranslasi oleh 3 sama 4. Nah. Yang menghasilkan peta. Peta itu bayangan, ya, deh. Yang menghasilkan Peta ke aksen itu 5,8. Nilai dari P plus Ki itu apa? Ditanya, ini berapa ini? Berarti di sini yang diketahui apa, deh? Bayangannya, kan? Iya, nggak? Berarti yang di sini yang diketahui adalah bayangannya. Ini, bayangan. Tadi kita menuliskan yang gimana, deh? Bayangan dulu, ya. X, Y. Bayangan. Baru apa? X, Y awal, kan? X, Y awal, itu apa, deh? Ya, kita tulis aja lah dulu, ya. Biar kalian paham. Ditambah A sama B. Kalau translasi cukup ditambah aja, ya, deh. Nah, berarti di sini X, Y. Bayangannya apa? Ini, ya. Yang ada aksennya. Berarti 5 sama 8. Berarti ini kayak tinggal dieliminasi aja, deh. Terus ini X sama Y. menghasilkan PTA, nilai dari titik K. Titik K-nya ini adalah P sama Ki, ya. Awalnya. Awalnya ini P sama Ki. Otomatis ini P, sini Ki, ya. Nah, ditambah apa? Translasinya. Translasinya adalah 3 sama 4. Berarti kita tinggal nyari P sama Ki-nya, ya. Jangan lupa dipindah aja, karena ini cuma jumlahan pengurangan, ya. Berarti sini P, Ki. Nah, sini 3 sama 4-nya aku pindah. 5 sama 8-nya di sini. Dikurangi 3 sama 4. Aku pindah aja, ya. Berarti P sama Ki-nya apa? Oke. 5 kurangi 3, 2. 8 kurangi 4, 4. Nah, selesailah P, Ki. Berarti P sama dengan 2. Ki sama dengan 4. Ini ya. Berarti apa tadi yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah P plus Ki. Berarti ini. Berarti P plus Ki itu sama dengan 2 ditambah 4. Jawabannya 6. Tuh. Jadi, jangan lupa baca kalau ada dia aksennya, berarti dia itu bayangan. Yang fix bayangan. Dan peta itu biasanya juga bayangan juga. Oke ya. Jadi sekarang, contoh soal lain. Seperti ini. Kalau kita punya garis, ya, deh. Seperti ini kalau kita punya garis. Jika garis J sama dengan 2X plus 3 ditranslasi oleh 4 sama 3. Maka petanya berapa? Peta atau namanya bayangan ya. Bayangannya betul berapa? Berarti gimana deh kalau seperti ini? Gimana ini? Ih, gimana ini? Capa-capa persel. Oke. Di sini berarti kita fokus mencari bayangan, ya, deh. Kita fokus mencari bayangan. Nah, kita kan bikin buat ini ada aksennya, ini juga ada aksennya. Gitu ya. Kita buat itu jadi ada aksennya. Otomatis kita raya apanya? Awalnya, kan? Kita belum tahu awalnya berapa, bayangannya juga belum tahu berapa. Nah, otomatis gimana? Kayak tadi, persis. Sini X, Y, aksen. Nah, berarti apa? X sama Y ditambahkan A sama B. A sama B-nya di situ 4 sama 3. Ini aja ya. Nah, kita fokus nyari yang ini. Nyari X sama Y-nya ini berapa? Agar nanti sama dengan aksennya. Ada aksennya gitu ya. Kita pindah-pindahkan yuk di sini. Aduh, ini yang terakhir. Oke, bisa. Berarti gimana? Tinggal pindah ruasnya nggak? Berarti kan kita cuma butuh X, Y-nya ya. Kita cuma butuh X, Y-nya. Berarti kita tinggal pindah ruasin X sama Y-nya. Jadi, misal di sini X, Y. Aduh, apa ada itunya sih? Nah, siap. X, Y. Berarti gimana? Berarti sini X aksen dan Y aksen. Itu dikurangin sama 4 sama 3. Jangan lupa kalau dipindah itu di main ya. Dikasih minus. Kalau dia teman-teman yang positif. Berarti X sama Y-nya adalah Berapa? Y X aksen min 4 sama Y aksen min 3. Kita sudah tahu. Berarti X itu adalah X aksen min 4, Y-nya adalah Y aksen min 3. Kita pakai ini. Untuk dimasukin ke persamaan garisnya. Tadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X plus 3. Jadi, ini kita masukkan ke garisnya. Y sama dengan 2X plus 3. Berarti apa? Y-nya tadi apa, deh? Y aksen min 3, ya. Nah, di sini Y aksen min 3. Sama dengan 2 dikalikan X aksen min 4. Ditambah 3. Jadi, kita nyari bayangannya gitu, ya, deh. Berarti berapa ini? Y min 3. Jadi, kalau bayangannya cukup ini aja, ya. Sama dengan. Ini masukin. Berarti apa? 2X min 8 plus 3. Berarti tinggal pindah-pindah ruas, ya. Kita jadikan satu kesatuan persamaan garis. Biasanya Y sama dengan. Otomatis Y sama dengan apa, ini? Nanti 2X, ini min 5, ya. Min 8 plus 3 itu. Nah, 3-nya ini pindah ruas. Nah, berarti plus 3. Berarti Y sama dengan 2X min 2. Ini udah jawaban akhir. Jadi, intinya kita tuh fokus nyari X sama Y-nya dulu. Barulah dimasukkan ke kurva. Ya, gitu. Fokus nyari X-nya dulu. Ini baru gampang banget deh. Ini baru yang translasi, ya. Belum kalian bingung nyari inverse-nya lagi. Inverse dari matrix itu, ya. Nanti itu banyak yang pakai itu, ya. Dan belum masuk ke sudut juga. Coba nomor 4 ini, ya. Sekarang. Lanjutan. Kalau ada lanjutan. Gampang ya. Kalau lanjutan, mah. Coba nomor 4. Nomor 4 adalah bayangan. titik A, 3,2. Jika ditranslasikan oleh T1 sama dengan 2 sama min 2. 2 sama min 2. Dan dilanjutkan. Ini dilanjutkan ya, deh. Setelah dilanjutkan, dilanjutkan. Translasi lagi oleh T2. Itu 1 sama 4. Berarti gimana ini? Kalau ada lanjutan seperti ini. Kalau ada lanjutan seperti ini. Kalau bukan translasi, loh ya. Kalau bukan translasi itu, kalian wajib mengerjakan dari belakang. Kalian pernah diajarin guru kalian, gitu enggak? Kalau ada lanjutan itu, kalian kerjakan dulu dari belakang. Tapi kalau cuma translasi sepertinya, kan cuma ditambah ya. Jadi, enggak aruh. Walaupun di belakang atau di depan. Berarti ini tetap aja gimana? Seperti tadi. Berarti X, Y, aksen, sama dengan apa? Ini ya dulu kan. X, Y-nya dulu kan. Berarti 3 sama 2, ditambah terus. Pokoknya kalau translasi itu cukup ditambah. 2 sama min 2, ditambah lagi. 1 sama 4. Berarti apa? X, Y, aksen-nya. Bayangannya kan ini. Jadi, tadi kan bayangannya. Berarti bayangannya adalah 3 tambah 2 tambah 1, 6. 2 min 2 tambah 4, 4. Jadi, ini. Udah, selesai. Jadi, aku cuma mau anu ini aja. Kalau masih tahu, kalau selanjutan di translasi itu, kalian kerjakan dari depan, dari belakang sama aja ya. Karena cukup ditambah. Oke, sekarang. Sekarang coba kita cari yang garis. Kalau misal ada garis, terus ada translasi lanjutan ya, dek. Misal ada garis, terus ada translasi lanjutan. Nomor 5 ini adalah persamaan. bayangan garis lurus. Y sama dengan 3X plus 2 yang ditranslasikan oleh T1 sama dengan 3 sama 2. Dan dilanjutkan oleh translasi 2. T2 itu 1 sama 3. Nah, itu berapa? Persamaan bayangannya. Berarti gimana ini? Minasakan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, berarti cukup kayak tadi ya. Kita fokus apa, dek? Nyari X dan Y-nya dulu. Kan di sini bayangannya juga gak ditahui ya, dek. Berarti kita fokus nyari X, J-nya dulu. Baru nanti setelah ketemu X, J-nya, baru kita masukkan. Kan biar jadi bayangan gitu ya. Di garis. Berarti di sini adalah X, J. Bayangan. Nah, kalau translasi kan tadi bebas ya. Ini misal aku X sama Y dulu. Kan belum diketahui ya awalannya. Ditambah translasinya. Itu berapa? 1, oh 3 dulu. 3 sama 2. Ditambah lagi. 1 sama 3. Ya kan? Nah, lanjut. Gimana? Nah, lanjut kita fokus nyari ini ya. X sama Y-nya. Berapa? Karena di kurva ini kan cuma E, Y sama X ya. Ya kan? Berarti kita fokus nyari itunya. Berarti kayak di pindah ruas lagi kan berarti. Di pindah ruas lagi. Berarti ini, kedua ini aku pindah ruaskan ke kiri. Berarti X, J. Bayangan. Dikurangin. 3, 2. Dikurangin lagi. 1, 3. Sama dengan apa? X, Y. Oke. Nah, lanjut. Berarti X min 3 min 1. Jadinya X min 4. Y min 2 min 3. Berarti Y min 5. Sama dengan X sama Y. Nah, kita udah tau. Ini X aksen, Y aksen ya. Kita udah tau berarti apa? X aksennya itu adalah X tok ya. X tok bukan X aksen. Nah, X-nya itu adalah X aksen min 4. Sementara Y-nya adalah Y aksen min 5. Kita gunakan ini. Setelah itu udah apa kan tadi? dimasukkan ke dimasukkan ke rumus. Ya enggak? Dimasukkan, dikembalikan ke kurva ya. Kurvanya tadi berapa? Y sama dengan 3X plus 2. Nah, kita masukin ke sini. Yuk, kurvanya tadi adalah Y sama dengan 3X plus 2. Berarti tadi X-nya ya. Y-nya dulu ya. Y-nya adalah Y aksen min 5. X-nya adalah X aksen min 4 ditambah 2. Berarti Y aksen min 5 sama dengan masukin yuk. 3 kali X aksen, 3X aksen. 3 kali min 4 min 12 ditambah 2. Berarti kita jadikan Y sama dengan. Berarti Y sama dengan 3X min 12 plus 2 kan min 10 ya. 5-nya dipindah ke ruas kanan. Berarti plus 5. Berarti di sini Y sama dengan 3X min 5. Ya kan? Iya, Kak. Iya. Ya. Oke. Oh, ini eh. Min 2, min 5. Bener ya, De? Oh, ini tadi ada min 2-nya sepertinya. Oh, yaudah lah. Tapi bener ya. Aku cuma salah soal aja. Yaudah, nggak apa-apa. Tata bener. Kalau kita pakai 3 sama 2. Oke ya. Bener ya. Lanjut, nomor 6. nomor 6 ini adalah misal dicerminkan terhadap sumbu X. Bukan transaksi lagi. Tapi mencerminan terhadap sumbu X. Berarti apa? Misal aku ada soal. Sentukan. Kurva. Eh, jangan kurva ya. Peta aja. Peta. Atau bayangan ya, berarti. dari titik A 5,1 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, tadi pencerminan terhadap sumbu X apa, De? Kita balik lagi ke rumus tadi. Jadi, pencerminan terhadap sumbu X tadi adalah nah, ini nomor 2 ya. Y-nya diganti minus. Y-nya diganti minus. Jadi, bayangannya itu cuma gampang kalau kalian tinggal kalau kalian udah hafal rumusnya ya, pakai ini aja. Cuma pakai A bayangan. Berarti A bayangannya adalah X, min Y. Masukin ke sini. Berarti sama dengan apa? A bayangannya adalah X-nya apa? X-nya ini ya. Y-nya ini. Otomatis X-nya adalah 5. Y-nya min 1. Udah, selesai deh. Nah, kalau pakai matrix juga sama ya. Nggak tahu sih ini ya, aku tekan secara kedua. Kalau kalian hafal matrix-nya, cuma hafal matrix-nya 1, 0, 0, min 1 ya tadi. Berarti di sini kayak tadi. Berarti di sini X sama Y aksennya adalah apa? Ditulis matrix-nya dulu kan tadi. Apa matrix-nya? Matrix terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Ya kan? Nah, min 1 ya. Dikalikan X sama Y ya. Kan dikalikan ya deh ini. Dikalikan X sama Y-nya apa? 5 sama 1. Berarti gimana? Tinggal perkalian matrix. Harus bisa ya. menggunakan skill matrix juga nih. Jadi, matrix sudah harus paham ya di materi transformasi ini. Berarti 1 kali 5 ya. Depan sama depan berarti. 5. Nah, kan ini 0 sama 1 kan 0 ya tetap. Jadi, jadinya matrix 2 kali 1 ya. Berarti 0 kali 5 adalah 0. Min 1 kali 1 adalah min 1. Sama kan bayangannya? Gitu. Ya, kalau kalian enak pakai ini ya. Gak apa-apa. Havalin aja garisnya. Karena terkadang juga ada yang pakenya matrix-nya. Sama, tapi sama. Rumusnya ya. Eh, rumusnya. Jawabannya sama. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi ada sumbu X. ya. Nah, sekarang, kalau kalian gak bisa pakai garis ya. Bukan gak bisa pakai garis. Maksudnya, kalau ini ya pakai matrix saja. Gimana ya? Nah, misal disini aku ada nomor 7 ya. Nomor 7 adalah penterminan juga terhadap sumbu X. Ya. nomor 7. Tentukan peta dari kurva 2X plus 3Y plus 5 sama dengan 0 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Gimana ini tadi? Kan kita udah hafal ya, deh. Nah, kalau refleksikan terhadap sumbu X tadi apa? Pakai matrix boleh pakai garis langsung boleh? Ya gak? Kalau pakai matrix, gimana pakai matrix tadi? Berarti kan kita harus fokus nyari apanya ini dulu. X sama Y-nya. Ya kan? Kita harus fokus nyari X sama Y-nya. Berarti di sini X sama Y bayangannya itu adalah apa tadi terhadap sumbu X? Matrixnya 1, 0, 0 min 1 dikalikan X sama Y. Sekarang kita kalikan untuk mendapatkan X, Y. Gak usah di matrixan, karena nanti in matrixkan. Gak usah di inversekan maksudku. Berarti tinggal kita kali aja. Berarti berapa? 1 kali X X. 0 kali Y, 0 ya. 0 kali X, 0. Min 1 Y. Berarti min Y. Nah, ini baru X min Y. Berarti apa X-nya? X-nya adalah X aksen. Tetap. Nah, Y-nya adalah min Y. Min Y. Aksen. Nah, ini dipindah ya min-nya. Min-nya itu dipindah ke sini. Itu. Jadi, kan kita fokusnya dari X sama Y. Nah, kita gunain ini untuk dimasukin ke kurva. Berarti masukkan ke kurva. 2 kali. X-nya apa tadi? X aksen. Tambah 3 kali. Y-nya itu min Y. Ditambah 5 sama dengan 0. Berarti 2 X min 3Y plus 5 sama dengan 0. Ini jawaban akhirnya. Kalau ngapalin terhadap sumbu X, Y-nya di min juga nggak apa-apa. Langsung aja. Y-nya kasih min. Nggak usah cari matrix-nya juga nggak apa-apa. Gitu. Langsung ya. Sekarang nomor 8. Kalau aku ada rotasi. Soal rotasi. Jadi, ini tipe-tipe min-nya banyak banget ya. Karena rumusnya juga banyak. Jadi, misal nomor 8. Ini aku ada soal. peta dari kurva. Nah, ini yang ditanyain bayangannya. Dari kurva. X plus Y plus Z sama dengan 0. Jika dirotasikan. Rotasi ya ini. Bukan translasi atau refleksi. Jika dirotasikan sejauh. 90 derajat. 90 atau 30? 30 aja ya. Kalau 90 kan enak. Nggak deh. 30 derajat dengan pusat 0,0. Nah, ini pusatnya masih aman nih. Masih 0,0. Berarti rumusnya tadi nggak dikurangin sama AB. Ini rotasi ya. Rotasi tadi apa? Aku suruh cuma nyuruh kalau hafalin matriksnya aja. Karena garisnya itu rumit. Jadi, rotasi tadi apa? Pakainya ini. Yang cosin sin cos. Tapi pojoknya ada minnya. Sinnya itu ya. Berarti tinggal pakai cosin sin cos. Oke. Berarti cosin sin cos ya. jangan lupa ini ya. Berarti gimana tadi? Ini cukup lumayan panjang juga. Di sini ada apa tadi? X,Y bayangan. X,Y bayangan sama dengan cos sin sinnya ada minnya ya. Sin cos dikalikan dengan X,Y awal. kita fokus nyari apa tadi? Nyari X dan Y. Berarti ini harus kita pindah. Kita pindah ke ruas kiri. Artinya kalau perpindahan dalam matriks artinya apa? Sama dengan inverse. artinya matriks ini harus kalian inversekan. Kalau inverse itu berarti apa? Kalau di inverse itu sifatnya posisi harus sama. Kalau di inverse berarti posisi harus sama. Sama itu dalam artian depan-depan belakang di belakang. Di sini cos theta yang ini matriks ini yang sudut ini kan dia posisinya di depan. Otomatis kembali ke sini misalkan ini matriks A berarti ini A inverse harus di depan juga. Di depannya matriks ini. Nggak boleh di belakang ini. Kan nanti hasilnya beda. Jadi hati-hati kalau setiap kalian menginverse kan suatu matriks posisinya harus sama. Kalian salah saja posisinya kebalik itu perkaliannya nanti baris sekali kolon. Jadi nanti kolonnya berubah. Kalau kalian posisinya nggak sama. Lanjut berarti ini kita inverse-kan dulu. Ingat nggak rumus inverse itu apa? Di matriks. Coba di 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 ma'ruh nih anak baru. Halo di ma'ruh kok di jam semua semua di di ya ya oke atau aku spilkan dikit matriks inverse itu seperti apa. Jadi inverse itu mudah ya sebenarnya kan nggak perlu banyak soal dan nggak panjang teori kalau matriks itu. Di sini aku udah sebenarnya udah nge-share juga matriks ya. Nah jadi aku cuma mau ingetin aja ya inverse matrix 2x2 itu seperti apa. Ini mudah ya deh tapi kebanyakan orang-orang inverse itu susah nah ini ini ya inverse matrix 2x2 jadi menginverse kan itu adalah rumusnya ini A inverse itu satu per determinan jangan lupa determinan itu apa? kanan kurangi kiri AD kurangi BC itu determinan terus inverse-nya posisi di sini itu dibalik A jadi D D jadi A terus yang B sama C nya ini dikasih minus jadi inverse itu kurang lebih seperti ini jadi ini kanan bawah dibalik kiri bawah diberi minus sedikit tentang inverse seperti itu jadi disini sempat juga ada soal yang menginverse kan jadi aku kasih satukan seperti ini jadi sifat inverse matrix itu aku tatukan disini jadi misal kayak tadi A kali B sama dengan C berarti nyari A nya yang mana? berarti nyari A nya adalah B nya harus dipindah ke ruas B nya harus dipindah ruas berarti jadikan inverse karena kalau perpindahan dalam matrix itu namanya inverse aduh ini logur nah bisa lalu lalu ya error tadi eh udah gak error nah udah agak error deh ini pen nya deh pen tabletnya ini oke lalu berarti kita udah tau ya sifat-sifat inverse kita butuh inverse nya dulu kan berarti kita kerjakan di samping dulu ya kita cari inverse nya ini A matrix A nya kan kita udah anggap tadi matrix A jadi inverse nya apa kita ini dulu aja kerjakan cos theta sin theta nya itu berapa tadi kan berarti sudutnya berapa di sini sudut yang tanyakan adalah 30 derajat berarti X Y aksen sama dengan cos 30 sin 30 min sin 30 cos 30 kali X sama Y nah ini kita ubah dulu aja cos nya biar nginverse kannya gampang cos 30 adalah setengah akar 3 sin 30 adalah setengah sin 30 setengah cos 30 setengah akar 3 bener kan ini baru seperti ini X Y inverse setelah ini kan kita harus menginverse kan ini ya deh kita bawa ke sini jadi anggap saja kan A ya tadi inverse matrix A gitu berarti inverse nya apa inverse matrix A satu per determinan ya satu per determinan determinan kan berarti apa deh kanan kali kanan kali kanan kurangi kiri berarti apa berarti di sini kan determinan kan setengah akar 3 ditambah atau di kali deh di kali ya kan kanan kurangi kiri berarti dimana setengah akar 3 kali setengah akar 3 dikurang misalnya kali ini ini kenapa sih tuh coba deh kalian kurang-kurang dulu deh nah kayak bisa langsung yuk berarti gimana tadi di kali ya seorang kok hasil banget deh setengah akar 3 kali setengah akar 3 dikurangin apa setengah min ya min setengah kali setengah ya gak jadi min setengah kali setengah nah terus tadi gimana tadi sama matriksnya ya matriksnya apa tadi setengah akar 3 min setengah setengah sama setengah akar 3 nah matriksnya ini kebetulan selamat sih oke berarti sama dengan 1 per berapa ini deh setengah kali setengah 1 per 4 akar 3 kali akar 3 3 jadi akar kalau dikalikan kan tinggal akarnya ya tinggal angkarnya tinggal angkarnya disini min kali min positif berarti setengah kali setengah 1 per 4 udah tinggal kali ini apa belum kita balik ya tadi deh nah ini tadi belum kita balik kan ini kalau inverse tadi kan A sama D dibalik jadi ini sama ini dibalik itu sama aja ya kan ini kebetulan angkarnya sama disini setengah harga sama setengah harga oke disini udah pas terus ada minusnya jadi yang ini yang hijau ini itu disini itu dikasih minus berarti minus dikasih minus setengah dikasih minus berarti jadinya positif ya disini jadi positif nah disini jadi negatif oke ya berarti gimana setengah akar 3 setengah minus setengah sama setengah akar 3 berarti yuk langsung 1 per 3 tambah 1 berapa 4 ya ini loh kan ini penyebutnya udah sama ya kebetulan berarti tinggal kita jumlahkan biasa berarti 4 per 4 dikalikan ininya matriksnya nah oke lalu 4 bagi 4 berapa deh 1 kan berarti kan ini coret tinggal 1 berarti udah 1 per 1 1 berarti enggak berarti enggak usah ditulis lagi ya berarti tinggal A inverse-nya adalah setengah akar 3 setengah min setengah sama setengah akar 3 udah inilah A inverse-nya belum selesai ya ini kita baru menginverse-kan kita kasih ke masuk ke sini ya masuk ke sini berarti gimana inverse-nya tadi apa inverse-nya tadi di sini di sini berarti kalau kita pindah ke sini berarti posisinya jadi di depan inverse-nya di sini ya berarti gimana setengah akar 3 setengah min setengah sama setengah akar 3 ya kan dikalikan ini tadi 1 ya bukan inverse ini aksen berarti kalikan xy aksen sama dengan x dan y udah ya nah lanjut berarti kan kita udah ketemu ya tinggal kita kali dulu kan ini masih ada perkalian kalau aku perkalian matik tuh sering aku buat garis kayak gini ya datar sama lurus kalau ini kebetulan cuma satu kolom berarti satu kolom aja berarti ini kali ini ini kali ini apa setengah akar 3 x ditambah ini kali ini setengah y ya kan ini setengah y terus baris 2 kolom 1 apa jadinya baris 2 kolom 1 apa deh harus bisa ya mengalihkan matriks berarti ini kali ini apa min setengah x ini kali ini plus setengah akar 3 y ya gak ya gitu ya berarti ini sama dengan x sama y berarti otomatis apa sehingga x itu ini yang ada aksennya ini ya nah ini ini sebenarnya aksen ya ini aksen aksen kan kita butuh bayangannya ini berarti terus y nya adalah y nya itu yang ini ya ini kita baru nemu x sama y nya belum masukin ke kurva kurvanya tadi berapa x plus y plus z sama dengan 0 ya x plus y plus z sama dengan 0 kita masukin berarti sini kita masukin ke masukkan ke kurva ya masukkan ke kurva berarti kurvanya tadi adalah x plus y plus z sama dengan 0 x nya tadi apa ini ya setengah akar 3x ditambah setengah y nah ini baru x y nya adalah min setengah x plus setengah akar 3y ditambah z z nya kan gak berubah jadi apa-apa ya setelah ini adalah kita kita sederhanakan ya kita bawa semua setengahnya berarti setengahnya keluar jadi apa ini berarti disini akar 3 plus oh bukan akar 3y yang dikeluarkan ya yang dikeluarkan adalah atau kita buat seperti ini aja x nya keluar ya karena ini ada komponen yang sama ya ini x ini juga x jadi kita satukan yang ada x nya oke nah x nya keluar nah x nya keluar terus ditambah nanti juga y nya keluar ya plus z jadi gini nanti bersama ini berarti kalau x nya keluar apa ini ini ada sepengah akar 3 sama min setengah berarti tinggal yuk akar 3 min 1 per 2 nah terus ini y nya y nya yang kuning ini deh y nya yang ini fokus ini berarti y nya dikeluarkan apa y nya dikeluarkan berarti tinggal setengah ditambah atau jangan atau per 2 langsung aja ya jangan satu-satu berarti apa 1 ditambah akar 3 per 2 nah inilah baru jawaban akhirnya jadi memang transformasi geometri ini butuh effort yang lebih ya dek nah itu nah ini banyak cara ini butuh banyak cara cepat ya kak gak ada dek gak ada cara cepatnya ini karena ini kita harus fokus nyari ininya dulu x sama y nya yang disini kalau misalnya tes kayak gini kan lama juga ya kan iya makanya dulu tuh aku kan gak belajar mempeng gitu dari desa pen aku dulu desa tuh banyak banget ini yang dapet transformasi kebetulan aku banyak soalnya yang transformasi dan aku gak bisa ngerjain semua jadi tak kosongin nah kalau kalian kan udah sedikit paham ya jadi jangan sampai gak di kerjain ya iya jadi kalau pakai sudut seperti ini jadi hubungan matrik sama transformasi geometri ini deket banget jadi ya kalau kalau mau memahamin transformasi geometri harus bisa matriksnya dulu karena kalau yang belum bisa perkalian matrik seperti ini tadi misal perkalian baris kali kolom seperti ini ya gak bisa ngerjain transformasi ini jadi harus paham matriksnya juga gitu oke lanjut ya soal selanjutnya kita lanjutkan nomor berapa ini berarti nomor 9 oke nomor 9 ya nomor 9 ini ini kita masuk ke dilatasi ya kita masuk ke dilatasi oke jadi ini zika zika titik min 2,5 dilatasi ya ini beda lagi jadi dilatasi jadi transformasi geometri ini ada banyak ya apa tadi translasi refleksi rotasi dilatasi jadi banyak banget ya ada 4 ya berarti jadi kalian harus pahami satu-satu apa itu ya satu-satu ya oh iya ada lagi terhadap sumbu X terhadap sumbu Y terhadap garis banyak karena rumusnya emang sebanyak itu ini ditaruh di kelas 12 karena ya lumayan juga ya materinya kalau kelas 10 belum nyampe oleh apa ini P2,1 jadi P itu apa sih P itu pusat ya P itu pusat ya ini tuh P itu pusat berarti kita sering tersebut apa tadi pusat itu A sama B nah setengahnya ini apa kalau angka aja seperti ini adalah K kan kita dilatasi tadi butuh apa K0,0K ya tadi matriksnya jangan lupa yang dilatasi tadi berarti disini X,Y bayangan adalah matriksnya dulu matriksnya dulu adalah K0,0K dikalikan X X sama Y aja sebenarnya tapi karena ada pusat otomatis kita kurangkan A sama B dan tambahkan A B lagi gitu ya kalau ada pusat tinggal min A min B sama plus A plus B gitu kita masukkan yuk berarti K0,0Knya apa min setengah 0 0 min setengah dikalikan X,Y nya adalah X,Y nya ini ya jangan lupa ini X ini Y berarti min 2 min A nya adalah pusat 2 J nya adalah 5 pusat B nya tadi 1 ditambah pusatnya min 2 sama no pusatnya cuma 2 ya A nya itu 2 berarti tinggal 2 sama 1 oke oke dari beberapa anak-anak offline yang tak ajar ya mereka itu sering menganggap ini itu adalah matrix 2x2 sudah salah ini bukan matrix 2x2 tapi apa matrix berapa ini jadi dikira ini dipisah gitu jadi dikira ini dipisah gini padahal kan itu pengurangan ya jadi beberapa aku harus menemukan keliruan seperti itu ini adalah matrix 2x1 jadi ini itu 1 kolom jadi itu 1 kolom berarti ini tinggal dikurangkan berarti gimana min setengah 0 0 min setengah sama apa min 2 min 2 min 4 5 min 1 4 gitu ya jadi itu satu kesatuan maksudku jangan lupa ini ini perkalian ini dikali dulu ya jangan ditambah dulu ya perkalian dulu berarti ini ketekalikan matrix 2x2 sama matrix 2x1 ya kalikan yuk berarti setengah kali min 4 berapa setengah kali min 4 yaudah aku tulis aja ya berarti ini adalah min setengah dikalikan min 4 tambah 0 ya karena 0 kali 4 itu 0 terus ini 0 ditambah min setengah kali 4 ya ini terus ditambah lagi nanti sama 2 sama 1 berapa jadinya ini min setengah min 4 berarti adalah 2 berarti disini cukup 2 ini 0 min setengah kali 4 berarti ini kan corat-corat ya berarti tinggal min 2 tambah lagi 2 sama 1 berarti berapa 2 tambah 2 4 min 2 tambah 1 min 1 nah ini baru x aksen sama y aksennya yaudah karena yang dicari cuma ini ya bayangannya aja sebelumnya berarti ini jawabannya akhirnya ini 4 sama min 1 karena yang dicari bayangan beda kalau kita tadi kan yang sebelumnya kan garis ya deh dia diketahui garis otomatis kita harus cari x y awal x y awalnya itu berapa gitu ya kalau ini kita cuma nyari bayangannya x y awalnya udah diketahui pusatnya ketahui k nya diketahui berarti gampang langsung masuk rumus gak perlu dibolak-balik ya gitu coba ini nomor 10 ini kita ada kurva lagi ya ada kurvanya nanti beda lagi ya kita nyarinya x sama y bukan bayangan berarti nomor 10 ini adalah tentukan bayangan dari kurva kalian sekalian ngejain juga deh cobain dulu 3x min 2y plus 4 sama dengan 0 jika dilatasi t itu 2,3 dan faktor skala nah faktor skala nya berapa 4 ini langsung diketahui faktor skala tadi apa k ya kalau di dilatasi itu namanya ini k nah ini dilatasi pusat p itu pusat nah sini x sini oh bukan sini a sini b biasanya kan pusat itu ab berarti gimana sama kayak tadi berarti sini x j bayangan adalah matrix nya dulu ya matrix nya apa tadi dilatasi k 0 0 k kan berarti disini yaudah aku tulis aja lah k 0 0 k lalu apa dikalikan awal ya tapi karena ada pusat dikurangi sama a sama b ditambah lagi a dan b jadi kalau ada pusatnya memang ribet deh lebih baik pusat lebih baik ada pusatnya ya lebih baik pusatnya itu 0,6 aja biar gak dikurangi a sama b yang berarti kita masukkan yuk k nya adalah 4 0 0 4 dikalikan x j nya adalah tidak tahu tidak tahu karena yang kita cari ini nanti main a nya adalah 2 g nya e b nya adalah 3 ditambah a sama b nah x j dan bayangannya juga tidak tahu karena nanti kita masukin ke garis ya jadi fokus kalian adalah mencari x dan j disini itu gimana caranya berarti diubah 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 dipindah garis maksudnya pindah ruas berarti langsung saja gimana kita kalikan dulu ya kan ini ada matriks 2 x 2 ini matriks 2 x 1 nanti hasilnya otomatis matriks apa yang luar yang luar 2 x 1 hasilnya itu nanti berarti kita kalikan dulu ini satu kolom dulu ya x min 2 sama y min 3 ini satu kolom berarti ini kali satu kolom ini nah berarti apa nah ini perkalian 4 x min 2 4 x min 2 4 x x min 2 plus 0 ya plus 0 gak bisa dilulis sama yang bawah apa 0 ditambah 4 x y min 3 udah ini ditambah A sama B A sama B nya kan tadi ditahui ya kenapa dimasukin ini ya berarti 2 sama 3 ya tadi ini juga 2 sama 3 nah ini baru x sama y bayangan ya kita jabarin ya jabarin keluarkan dalam kurungnya masukkan masukkan dalam kurung 4 kali x 4 kali min 2 sama ditambah 2 berapa berarti 4 x min 8 ditambah 2 berapa deh ini udah aku tulis aja lah min 8 ditambah 2 terus yang bawah adalah 4y min 12 ditambah 3 nah ini x y bayangan loh ya mas Yan lanjut ini berarti berapa berarti berarti x aksennya adalah 4x min 6 y aksennya adalah 4y min min 12 plus 3 berarti min 9 ya bener kan nah berarti kita fokusnya kan nyari ini tadi x sama y awal berarti kita pindahkan ruas yuk berarti gimana gimana adik berarti adalah yang x dulu ya berarti x aksen plus 6 itu sama dengan 4x jadinya x-nya berapa nah jadinya x-nya adalah x aksen plus 6 per 4 jangan lupa ini perkalian kalau 4nya dipindah jadi pembagian gitu ya nah x-nya ini x-nya ini ya terus yang kita cari lagi adalah yang j berarti yang j-nya apa y aksen plus 9 sama dengan 4y nah berarti y aksen plus 9 per 4 sama dengan y nah ini y-nya jadi jangan salah kita udah punya x sama y-nya terus apa kalau udah ketemu awalnya semua lanjut kita masukkan ke apa dek kurva iya betul masukkan ke kurva yuk sini ya masukkan ke kurva berarti sini kurvanya adalah 3x min 2y plus 4 sama dengan 0 x-nya tadi adalah x aksen plus 6 per 4 dikurangi 2x y aksen plus 9 per 4 plus 4 sama dengan 0 terus dikalikan god sorry deh oke lanjut ya berarti gimana langsung kita kalikan ke dalam ya berarti apa 3 kali x sama 3 kali 6 berarti 3x plus 18 ya kan betul ya plus 18 per 4 jadi ini cuma kalikan di atasnya aja ya min 2 kali y ya pak jadi min ya ini langsung kita jadikan ini aja ya minnya berarti min 2 y min 2 kali 9 berapa deh min 18 per 4 ya jadi otomatis ini langsung jadi 1 ya ini jadi 1 kesatuan pernya itu karena udah kita satuin minnya ini udah aku buka per 4 ya ditambah 4 sama dengan 0 biasanya di opsion nanti gak ada yang per 4 nya ini berarti harus kita apa kita semua kalikan 4 biar 4 nya hilang jadinya apa ya kan ini tinggal kita coret berarti tinggal 3x plus 18 oh ini 18 nya bisa kita coret juga ya deh 18 nya coret coret karena plus sama min berarti tinggal apa 3x min 2y ya 3x min 2y plus berapa 4 kali 4 6 12 sama dengan 0 ya jadi inilah persamaan garisnya temu yang ini ya jawabannya paham ya jadi emang caranya itu panjang ya deh kalau transformasi geometri itu oke oke misal disini berarti sebagian udah kita kerjain misal ada ini deh rotasi lagi ya tapi ini terhadap ini tadi rotasi terhadap 30 ya kita tadi terhadap 30 yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah titik B 3 min 2 dirotasikan rotasi lagi ya ini tersebesar 90 derajat terhadap titik pusat ya ada titik pusatnya jadi agak ribet titik pusat berapa P adalah min 1 1 nah yang ditanyakan adalah bayangan bayangan titik B adalah berapa ya bayangan titik B berapa gitu berarti gimana berarti kita cuma fokus nyari bayangan aja karena tidak dimasuki di garis berarti kita tidak mindah-mindah ya berarti kita fokus nyari bayangan berarti X Y aksen sebenarnya apa tadi rotasinya dulu ya kan berarti cosin cosin apa lagi tadi sin cos kan jangan lupa pojoknya dikasih minus ya karena rungsinya emang gitu terus dikalikan X sama Y tapi karena ada pusat dikurangi A kurangi B dan ditambahkan A dan B lanjut cosin bambu berapa deh ya kok pelan banget sih 0 terus min 1 1 sama 0 kalikan x-nya adalah ini ya x-nya adalah 3 sama min 2 dikurangi pusatnya itu min 1 berarti sini persatu ya ini min 1 ditambah A sama B min 1 sama 1 lanjut kita selesaikan dulu yang pertambahan biar ngalikannya mudah berarti 3 tambah 1 4 min 2 min 1 min 3 ditambah min 1 sama 1 setelah seperti ini kita kalikan nah ini matriks 2 kali 2 dikalikan matriks 2 kali 1 berarti hasilnya nanti adalah 2 kali 1 cuma 1 kolom aja ya berarti berarti apa 0 kali 4 0 min 1 kali min 3 3 1 kali 4 4 ditambah 0 kali min 3 0 berarti cuma 4 terus ditambah min 1 sama 1 berarti berapa ini 2 sama li gitu ya masa sampai sini deh karena dia yang tanyain cuma bayangannya aja ya nah di buku kemarin yang kita bahas paket 4 kemarin kita bahas paket 4 selesai kemarin itu juga ada transformasi geometri udah kita bahas nah di paket 5 ini nanti udah aku pernah kerjain sama anak-anak yang offline juga ini soalnya seperti ini coba kalian kerjain duluan ya yang paket 5 nya jangan cuma transformasinya aja jadi nomor berapa ini jadi ini di buku 2022 ini misalkan A aksen jadi jangan lupa aksen itu artinya bayangan ya min 2, min 3 lalu dan B aksen adalah 5,7 adalah hasil bayangan loh dikasih tau juga sebenarnya adalah hasil bayangan titik A 0,1 dan B adalah 1,2 berarti ini awalnya semua ya oleh transformasi oleh transformasi matriks X berordo nah ini dari ketahui ordonya berordo 2 kali 2 jika C aksen ya C bayangannya itu adalah min 1 koma min 2 adalah bayangan titik C oleh transformasi tersebut soalnya lumayan panjang juga di buku ini oleh transformasi tersebut titik C yang ditanyain adalah titik C itu berapa ya titik C adalah berapa jadi yang ditanyain adalah titik C awal karena C bayangannya disini sudah ketahui nah disini semua bayangan sudah diketahui A aksen sudah B aksen sudah C aksen juga sudah berarti gimana deh caranya karena disini matriksnya itu X kita gak tahu ini matriks berapa ya berarti kita buat permisalan kita buat permisalan ini kita buat permisalan misal matriksnya itu matriks yang diketahui X ya itu A B C D kan ordernya 2 kali 2 ya itu kan berarti kita fokusnya nyari apa A B C D kita fokusnya nyari 4 ini A B C D nya berapa nah otomatis disini kita harus masukkan satu-satu berarti apa masukkan satu-satu satu-satu ke kerumus berarti yang pertama yang pertama yang pertama tadi ada A bayangan A bayangan A bayangan A tadi berapa bayangan A min 2 sama min 3 itu bayangan kan kali matriksnya dulu ya matriksnya kan AB sama CD dikalikan awalnya awalnya ini awalnya awalnya itu ini 0 sama min 1 udah sampai sini berarti kita bisa cari tau kan ABCD nya berapa berarti ini mana kali kan matriks berarti ini kali ini adalah 0 ditambah ini kali ini min 8 berarti disini cuma min 8 min B kok min 8 sih terus lanjut C kali 0 0 D kali min 1 min D disini min D nah otomatis jawabannya adalah min 2 dan min 3 jadi kita bisa tau berarti B nya berapa B nya adalah ini corat aja min nya karena kanan kiri sama berarti B nya adalah 2 dan D nya adalah 3 udah tau satu-satu ya B nya ketemu D nya ketemu sekarang coba masukkan ke bayangannya yang B bayangannya yang B tadi berapa bayangannya yang B adalah 5,7 5,7 awalnya 1,2 5 sama 7 nah ini juga A sama B nya dari kita W ya bisa kita masukkan berarti 2 C sama D nya 3 dikalikan apa berapa tadi lupa lagi 1,2 oke berarti tinggal kita kalikan seperti biasa butuh bantuan seperti ini biar gampang berarti ini yang mana perkaliannya gimana deh A kali 1 A ya ditambah 2 kali 2 4 jadi kalau perkalian matrix itu depan kali depan belakang kali belakang gitu ya C kali 1 C 3 kali 2 plus 6 ini 5 sama 7 kita butuh A sama C nya berarti A nya berapa berarti A nya berapa A sama dengan 5 dikurangi 4 4 nya di bidang ruas berarti A sama dengan 1 A nya ketemu terus C nya adalah C sama dengan 7 dikurangi 6 berarti C sama dengan A nya 1 C nya 1 B nya 2 D nya 3 otomatis disini kita harus kita bisa ketemu berarti matrix X nya berapa D ya di bawah berarti nah dari 2 persamaan pun kita udah tau ya jadi matrix X adalah berapa kan A, B, C, D tadi berarti kan A, B, C, D kita masukkan ke situ A nya berapa tadi 1 B nya 2 C nya 1 D nya 3 matrix X nya ini kan belum cukup cuma nyari matrix X nya karena yang ditanyain adalah titik C jadi titik C awalnya jadi kita masukkan lagi ke persamaan yang ketiga ya berarti apa tadi C aksen C aksen nya kan tadi udah ketahui berapa min 1 min 2 min 1 min 2 sama dengan apa matrix nya 1, 2, 1, 3 dikalikan awalannya berarti awalnya apa X sama Y nya aja gitu ya C awalnya ini berarti setelah seperti ini adalah kita kalikan aja berarti min 1 min 2 kalau kalian gak mau inverse kalikan aja karena ini cukup mudah X sama Y aja berarti apa sih ini 1 kali X adalah X 2 kali Y plus 2Y 1 kali X 3 kali Y plus 3Y otomatis bisa kita eliminasi ya kan nah berarti disini persamaannya apa disini persamaannya X plus 2Y sama dengan min 1 dan X plus 3Y sama dengan min 2 bisa kita eliminasikan ini dikurang karena apa biar X nya bisa dicoret X nya ada dicoret berarti tinggal Y nya berarti 2 min 3 adalah min Y min 1 min min 2 berarti min 1 plus 2 berapa 1 ya nah berarti Y nya sama-sama min 1 Y nya ketemu min 1 berarti X nya berapa berarti X nya kita masukkan ke salah satu persamaan misal X plus 2Y sama dengan min 1 kan ini pakai persamaannya ini ya berarti X plus 2 kali min 1 tadi Y nya sebenarnya min 1 terus gimana ya tinggal pindah ruas gitu ya berarti X min 2 sama dengan min 1 X sama dengan min 1 plus 2 nah disini X sama dengan 1 gitu ya udah ketemu X J nya nah berarti gimana jadi ya disini disini tuh jadi apa tadi yang ditanyain titik C adalah ya titik C adalah kan X sama Y ya ya berarti 1, min 1 temu jadi emang agak ribet ya dek jadi kita harus cari matrix nya dulu baru bisa masukkan ke ini matrix rumus yang ketiga ini persamaan yang ketiga C aksennya ini ya baru jadi oke satu lagi ya dek ini nomor 2 jadi di buku ini tuh ada 2 soal tentang transumsi gilet yang paket 5 nah yang paket 5 ini nomor ini berapa dependi 12 sekarang 13 oke jadi disini persamaan bayangan persamaan bayangan garis 2Y plus 4X minus 1 sama dengan 0 jika dilatasikan nah disini kebetulan di buku itu juga dilatasi jika dilatasikan menggunakan faktor skala 2 dengan titik pusat dengan titik pusat 0,0 ya dek dilanjutkan rotasi nah ini ada dilanjutkan dulu ya dek hati-hati kerjain dari belakang dulu ya dilatihkan rotasi sejauh 90 derajat berlawanan ya ini ada kata-kata berlawanan berarti aman plus ya berarti berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat titik pusatnya agak 0,0 0,0 disini kalau kalian bingung tentang berlawanan itu apa ya jadi berlawanan itu dia kalau berlawanan arah jarum jam artinya artinya itu sudutnya positif ya tapi kalau searah otomatis kalau searah dia otomatis kalau searah dia sudutnya negatif artinya apa 90-nya ini positif kalau nanti dia katakannya searah berarti 90-nya negatif ya perbedaannya nah oke kita jadi kita cari apanya dulu ini cari X sama Y ya karena ini ada garis jadi kalau intinya kalau kalian menemukan soal garis seperti ini berarti Y sama X ini adalah kalian cari ya kayak tadi ya diubah ruas kayak tadi berarti X, Y, A, Sen sama dengan apa nah disini ada kita dilanjutkan kalau dilanjutkan tadi apa jadi kalau dilanjutkan itu dikerjakan dari belakang nah berarti dikerjakan yang kedua dulu kita kerjakan yang matasinya ini rotasinya dulu kan berarti rotasinya berarti apa tadi cos cos sin sin cos 90 ya nah berarti terus apa dikalikan baru dilatasinya jadi ini jadi rotasinya ini pertama baru yang dilatasi baru yang dilatasinya itu yang kedua matriksnya itu ya maksudku berarti ini apa dilatasi kan K0, 0 K berarti 2, 0, 0 2 jadi faktor skala itu K nya ini nah terus apa dikalikan X sama Y baru awalannya jadi fokus kalian nyari X dan Y ini apa gitu ya berarti apa cos 90 0 min 1 1, 0 dikalikan 2, 0 0, 2 dikalikan X sama Y berarti tinggal kita butuh bantuan mendatar tega biar gampang ya nah berarti 0 kali 2 0 ditambah min 1 kali 0 juga 0 berarti sini 0 terus yang kedua adalah 0 kali 0 0 min 1 kali 2 min 2 berarti sini min 2 kedua adalah 1 kali 2 2 0 kali 0 0 berarti sini cukup 2 terus yang terakhir 1 kali 0 0 0 kali 0 0 juga berarti kalau ditambah juga 0 dan kalikan X sama Y nah berarti kita kalikan lagi kan kan masih 1 kali lagi ini kali ini lagi berarti apa berarti 0 kali X itu 0 ditambah min 2 kali Y tinggal min 2 Y kan yang kedua 2 kali X adalah 2 X 0 kali Y 0 berarti tinggal 2 Y 2 X ini X Y aksen berarti kita fokusnya nyari X sama Y berarti X sama Y adalah apa oh disini kebalikan ya disini malah kebalikan berarti disini Y nya itu kan disini aku kusus dulu deh kalau gitu min 2 Y kan sama dengan X aksen ini 2 X sama dengan Y aksen nah berarti berarti apa Y nya adalah X aksen per 2 nah ini X nya adalah Y aksen per 2 satunya X aksen 2 nah berarti gitu ya berarti tinggal di balik nah berarti ini kan pedumannya ini nah nanti di kurva masukkan lagi ke kurva berarti kurvanya apa kurvanya ya masukkan ke kurva ya nah masukkan ke kurva ya kurvanya tadi berapa ayo 2 Y plus 4 X min 1 nah tadi Y nya berapa Y nya itu X aksen per 2 tambah X nya adalah Y aksen per 2 min 1 sama dengan 0 nah berarti yang kita kalikan ke dalam 2 kali X aksen berarti 2 X aksen per 2 ditambah 4 Y aksen per 2 min 1 sama dengan 0 jadi biar apa pecahannya hilang berarti kita semua oh enggak enggak usah dikalikan karena ini tinggal oh ini kita coret aja deh langsung ya kita coret dari sini aja coret 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 tinggal 2 berarti ini udah enggak ada pecahan ya enggak ada pecahan ini berarti tinggal apa X aksen plus 2 Y min 1 sama dengan 0 kalau udah hasil akhir enggak usah pakai aksen enggak apa-apa ya berarti hasil akhirnya adalah ini nanti kalau di buku itu nanti kalau di buku STPN ini jawabannya yang E nah kalau yang tadi kalau yang tadi min 1 min 1 tadi jawabannya yang A mungkin ada yang tanyakan D D pertandu orang kesulitan apa gimana Dek kalian tuh gimana Dek lumayan lumayan ya apa Gede Ahmad kok suaranya kecil banget sih numpang nanya Kak numpang nanya iya silahkan tapi yang banter yang banter yang suaranya yang gede gitu itu kan apa Y sama dengan X aksen per 2 bukannya min ya Kak oh iya oh iya bener Dek kamu ya teliti banget Dek oh iya ini kan min 2 ya nah dipindahkan tadi ya min oke sini perbaikan ada min nya sip sip Dek ya oh iya aku enggak ngecak sininya min ya berarti sini ada min nya kematis sini min ya disini tapi jawabannya tetap E tau Dek tapi enggak sadar kalau ingin min ya min sini berarti plus ya kan 2 X plus 4 X min 1 oh berarti yang J ya Dek yang J ya yang min nya bukan situnya berarti yang J yang min nya itu kan ini ya X aksen per min 2 nah berarti sini ada min X ini plus nah ini min 1 nah di option di option itu bukan ini harus kita harus kita pindah ruas jadi harus kita pindah ruas jadi X nya itu plus 2 Y nya itu min dan satunya adalah plus ya berarti ini jangan diketahin dulu berarti pindah ruas yuk pindah ruas pindah ruas jadinya apa X plus nah kok plus lagi 2 Y pindah ruas jadi min 2 Y ya min 2 Y plus 1 sama dengan 0 jadi ini hasil akhirnya di option juga E oke makasih proyeksinya Ahmad iya kak iya alhamdulillah nanti kalau teliti mah bagus di matrix itu memang ketelitian itu dibutuhkan sangat-sangat butuh kekuatan yang super kalau teliti ya karena kita salah min 1 aja misal di matrix ini kalian salah rumus ini gak ada min nya sampai ke bawah salah semua ya jadi main itu sangat sensitif ya di matematika itu karena pembuat soalnya itu juga pintar dia ada yang salah satu dikasih min yang jawabannya yang lain dikasih plus jadi kita bingung ya kita sering redor di situ ada apa yang lain D oh itu kak bentar lagi ujian kak gimana bentar lagi ujian eh kok kok suaramu kecil apa banget deh kecil-kecil volume 1 ini ngomong apa sih bentar lagi ujian mendahan kak bentar lagi ujian CBT nya terus kenapa ya deg-degan si si siapa sih ujian yang gak deg-degan ya kayaknya semua jenis dekan dia orang ya kayak sama mas sama kan semua juga deg-degan ya selagi kalian persiapan ya insyaallah masih ada harapan ya kalau kalian sama sekali gak belajar gak belajar mintanya lulus ya itu lucu ya kalau kalian udah belajar dengan sungguh-sungguh udah ngerjain insyaallah setiap hari ya insyaallah aku yakin sih kalau kalian udah berusaha nanti ada bahasannya juga ya pasti insyaallah bisa ya bisa tembus lah ada yang tanyakan deh mungkin enggak enggak terus belum kalau sekarang banyak banget iya banyak banget gimana deh Ahmad kayaknya malam ini belum kak besok kayaknya oh malam ini belum besok ya kalau dulu malah aku kayak transformasi ini di SMA kayak ya sebenarnya bisa sih tapi aku sering lupa sama rupus-rupusnya padahal rupusnya gampang ya harusnya ya rupus-rupus ini dan di pesoknya banyak jadi dulu aku agak gimana gitu sama transformasi ini tapi nak setelah semakin kesini kok Alhamdulillah semakin paham lah gitu itu ya DAD karena nanti di STPN kalian juga belajar kok ya belajar kayak materi SMA lagi deh kayak mah diulang deh matriks ada kayak gini ada karena nanti disana ada matematika terapan juga jadi kalian juga belajar matematika lagi disana gitu oke ya mungkin pertanyaan selebihnya nanti bisa kalian chat PC atau di group boleh di PC boleh kalian tanya materi-materi yang sulit selagi masih ada waktu buat belajar dimanfaatkan ya kalau tesnya nanti tanggal 8 kan berarti tinggal 3 hari lagi tinggal 3 hari lagi 6-7 berarti bajarnya kurang 2 hari 2 hari tanggal 8 itu udah ujian otomatis 2 hari itu kalian mempengin buat latihan soal banyak-banyakin latihan soal siap 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 di ilham ada tambahan kamu menurut kamu matematika sudah paham belum Dek dikit-dikit dikit-dikit berarti kita besok siap adik terserah terserah saya saya matematiknya banyak banget dan yang keluar cuma 2 1 3 dulu aja aku paling banyak itu kalau di 4 itu anu grafik garis singgung persamaan lingkaran garis singgung persamaan lingkaran terus malah persamaan kuadratnya keluar cuma 1 nah gitu ya dan tipenya soalnya banyak ya jadi kita gak tau yang mana yang keluar makanya kita butuh belajar dan memperbanyak latihan soal jenis soalnya itu nanti banyak banget itu ya jadi jadi kita tutup ya kalau gitu ya udah jam malam juga jam 10 mungkin kita bisa bahas selanjutnya di WA ya terima kasih buat adik-adik yang bertahan jadi kayaknya kebanyakan bertahan cuma sejaman lebih sejaman lebih mereka bertahan kalian yang bisa bertahan sampai akhir ya semoga bermanfaat ya adik permohon kita malam ini amin jadi sebelum menutup pelajaran hari ini lebih-lebih kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat lebih depannya dan dimudahkan dilancarkan dalam mengerjakan tes CBT tanggal 8 sampai 11 Agustus di pendopo ya pendopo STPN ya berdoa mulai selesai terima kasih di Ilham dan di Ahmad dia sudah bertahan sama-sama see you tomorrow bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bye guys thanks for watching don't forget to like, comment, share, and subscribe don't forget to turn off the podcast supaya kalian dapat abad dan konten berlaku terima kasih baik itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye see you on the next video peace 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 peace